Ya pemirsa, tabrak beruntun terjadi di Jalan Pangeran Hidayat, Palima Kota Baru pada Jumat Sia. Satu unit minibus menabrak minibus dan post security showroom mobil. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Pangeran Hidayat, Palima Kota Baru pada Jumat 16 Desember siang. Kecelakaan beruntun ini melibatkan dua unit minibus dan satu unit sepeda motor metik. Insiden ini terjadi saat mobil Innova yang melaju dari arah lampu merah Palima menuju ke Simpangkawat dengan kecepatan tinggi. Kemudian setibanya di depan SPBU Palima, tepatnya di ujung pembatas Jalan Jalur 2, mobil langsung banting setir ke arah kanan untuk memutar balik. Naasnya pengemudi menginjak gas tinggi, sehingga melaju sepontan hingga menabrak satu unit mobil minibus putih yang mengakibatkan minibus tersebut melompati median jalan dan menabrak post security showroom mobil yang berada di lokasi. Tak hanya itu, sepeda motor metik yang terparkir di depan post security juga rusak para, akibat kecelakaan tersebut. Atas kejadian ini, unit lakal lantas Polores Tajambi langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Tak ada korban jiwa atas peristiwa kecelakaan ini, kerugian material ditaksi hingga puluhan juta rupiah. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.